Beberapa kalimat cercaan membuat wajah Eros berwarna biru dan merah secara bersamaan. Omong kosong, Eros kehilangan akal sehatnya dan menerkam Jensen. Tubuhnya yang tinggi dan besar hendak menekan Jensen di lantai. Instruktur Jensen, Erika Rotter dan yang lainnya segera berteriak. Meskipun keterampilan instruktur Jensen tidak buruk, tapi instruktur Eros bukanlah orang yang bisa diremehkan. Mereka takut instruktur Jensen akan menderita. Kau melebih-lebihkan kemampuanmu. Jensen tidak menghindarinya ataupun mudur, lalu kakinya membentang keluar seperti cambuk. Wuk! Tendangannya tepat mengenai perut Eros dan menerbangkannya lebih dari 10 meter ke belakang. Dia terbaring di tanah dan tidak bisa bangun. Semua orang seketika terdiam. Hanya satu gerakan. Keduanya sama-sama instruktur, tapi instruktur Jensen ternyata begitu kuat. Apalagi tendangan tadi, bahkan mereka pun tidak bisa melihatnya dengan jelas. Benar-benar terlalu cepat. Saat ini, Jensen berjalan menuju Eros dan berkata dengan dingin, posisi instruktur adalah yang terpenting. Para peserta pelatihan yang diajarkan tidak hanya mewakili penampilan huasya, tetapi juga mewakili hidup dan mati. Mereka Sementara kau keras kepala dan tidak tahu bagaimana mengajar siswa sesuai dengan bakat mereka. Kau hanya bisa mengejek dan memarahi mereka. Apakah kau layak menjadi seorang instruktur? Kau sekarang telah kalah. Undurkan dirimu dari posisi instruktur. Mimpi kamu. Eros mendongak dan berkata dengan marah, Aku telah bertugas di kemiliteran selama bertahun-tahun dan mengajar banyak elit. Kamu tidak berkualifikasi untuk membuatku. Mengundurkan diri dari posisi instruktur. Iyakah? Kalau begitu bolehkah aku bertanya berapa banyak calon raja prajurit yang kamu ajarkan. Ada beberapa elit lagi. Jensen terus bertanya, Aku tidak melihat satupun, karena kau sendiri bukan calon raja prajurit. Kenapa kamu mengajari orang lain untuk menjadi calon raja prajurit? Apalagi, murid yang kamu ajar, berapa banyak yang masih berada di kemiliteran? Aku kira jika mereka tidak mati maka mereka telah pensiun dari tentara. Itu karena kamu mengajarkan mereka untuk menjadi kompetitif. Alhasil jika tidak pensiun dari tentara maka mereka lebih baik dikorbankan. Kamu masih punya muka? Kalimat terakhir itu membuat raut wajah Eros membeku di tempat. Memang, dia telah mengajar banyak murid, tetapi jika dipikir-pikir, tidak satupun dari mereka menjadi calon raja prajurit. Bahkan jika mereka menjadi elit, tidak lama kemudian mereka keluar dari kemiliteran atau dikorbankan. Ia tidak pernah mengerti apa alasannya. Dia pikir itu masalah kemauan dan keberuntungan masing-masing. Akan tetapi, perkataan Jensen membuatnya mulai mengerti. Aku telah kalah. Eros akhirnya menundukkan kepalanya. Besok, aku akan mengundurkan diri dari posisi instruktur. Enyah kamu. Jensen berteriak dengan dingin. Eros mengelus dadanya dan dipapah pergi. Wajahnya murung dan hatinya berniat untuk pensiun. Instruktur Jensen Erika Rotter dan yang lainnya berlari dengan gembira dan rasa kagum di wajah mereka semakin kuat. Instruktur Eros sebenarnya lebih cocok menjadi prajurit daripada instruktur, karena selain keras kepala, perilakunya tidak tegas. Bahkan jika dia seorang prajurit, dia bukan prajurit yang berkualitas, ujar Jensen sambil menatap. Erika Rotter dan yang lainnya. Sebelumnya di kebun binatang, teman Eros dikelilingi dan ditahan oleh harimau. Namun dia sangat takut sehingga dia bersembunyi di dalam mobil dan tidak berani keluar. Peristiwa ini sudah cukup menjelaskan segalanya. Baiklah, aku sudah mengajari apa yang harus kuajarkan pada kalian, kata Jensen lagi. Erika Rotter dan yang lainnya merasa sedikit enggan untuk berpisah, mereka juga dipenuhi rasa bersalah. Pada awalnya, mereka memang tidak suka Jensen mengajari mereka. Namun sekarang, mereka akhirnya tahu bahwa mereka telah melewatkan instruktur yang terbaik. Erika Rotter ragu-ragu dan memohon, Instruktur Jensen, kami tahu kami salah. Kami mohon teruslah menjadi instruktur kami. Jensen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, aku tidak cocok untuk menjadi instruktur. Alasan kenapa aku mengajari kalian adalah karena aku sudah berjanji kepada penatua Jack. Aku lebih suka menjadi seorang. Dokter, jika kalian sakit dan terluka, kalian selalu dapat mencariku. Baiklah. Erika Rotter dan yang lainnya hanya bisa mengangguk. Saat ini, seorang wanita mengenakan seragam militer masuk ke lapangan latihan, ia adalah Elena Miller. Ia melambaikan tangan ke arah Jensen dari jauh. Dokter, penatua Jack memintamu untuk pergi mencarinya. Kalian teruslah berlatih. Aku harap kita memiliki kesempatan untuk bertarung bersama di masa depan. Jensen melambaikan tangannya pada anggota tim Anjing Laut dan kemudian meninggalkan lapangan bersama Elena. Erika Rotter dan yang lainnya tampak sedih dan tidak rela. Tiba-tiba, si botak berseru, kakak senior barusan itu, sepertinya ia memanggil instruktur Jensen dengan dokter. Ya, lalu apa yang aneh? Kalau begitu, instruktur Jensen, jangan-jangan dia dokter itu? Yang lain memiliki raut wajah yang semestinya. Bukan, dia juga seorang dokter. Coba kalian pikirkan, ucap si botak dengan tidak sabar. Dokter, tubuh Erika Rotter tiba-tiba bergetar, calon utama raja prajurit? Semua orang terkejut? Bagaimana rasanya menjadi instruktur untuk pertama kalinya? Sambil memimpin Jensen berjalan, Elena dengan penasaran bertanya. Lumayan, cukup lancar, ucap Jensen sambil tersenyum. Mereka adalah sekelompok orang keras kepala, apakah kamu benar-benar membereskan mereka? Raut wajah Elena tampak aneh. Dirinya sudah tinggal lebih lama di kemiliteran daripada Jensen. Dia mengetahui nama tim anjing laut, rekrutan baru ini adalah orang-orang yang paling suka melawan. Namun, Jensen mengangkat bahunya dan tidak menjelaskan apapun. Baginya, melatih tim anjing laut tidak lebih dari menyelesaikan misi penatua Jack. Ha! Ha! Ah! Hai! Sepanjang jalan, suara-suara orang yang berlatih terdengar dari waktu ke waktu, samar-samar ada suara tembakan yang membuat darah orang mendidih. Kemiliteran memang dunia di mana yang kuat yang dihormati. Sial, dia baru saja mencapai 150 kilogram. Bagus sekali. Orang biasa paling-paling hanya bisa 80 kilogram. Kau telah melewati lebih dari setengahnya mereka. Lihat, itu Elkan dari wilayah militer Huasia Selatan. Sebelumnya dia mendapat 190 kilogram. Hebat, itu sudah dianggap kekuatan petinju profesional. Saat berjalan melewati tempat latihan indoor, terdengar suara bertarung dari dalam. Ia melihat melalui jendela, terlihat sebuah alat di atas lantai. Di depan alat tersebut terdapat pilar tebal. Orang-orang terus-menerus menyerang pilar itu. Itu untuk menguji kekuatan tinju, diimpor dari luar negeri. Pengukurannya sangat akurat. Elena melihat Jensen yang penasaran lalu ia menjelaskan, kebanyakan petarung suka memainkannya. Meskipun tidak dapat menunjukkan keseluruhannya, tapi dapat menunjukkan kekuatan serangan. Lagi pula, terlalu banyak hal yang perlu diketahui tentara. Jika mereka tidak memiliki peluru di lapangan, maka mereka mengandalkan kedua tangan mereka. Kekuatan tempur individual juga sangat penting. Apa kamu pernah memainkannya? Tanya Jensen. Elena Miller mengangguk dan berkata dengan bangga, 190 kilogram. Jensen tersentak, dasar harimau betina. Kamu cari mati ya? Elena mengira bahwa Jensen akan memujinya. Hasilnya, memang mulut yang kotor tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik. Dia menambahkan, apakah kamu tertarik untuk bermain? Meskipun alat penguji ini hanya menunjukkan kekuatan, tapi kekuatan serangan berlari, serangan di tempat, tinju, tendangan dan angkat beban semuanya berbeda. Kamu kurang lebih dapat mengetahui kekuatan tubuhmu. Jensen langsung mengangguk. Sebenarnya, kekuatan tubuhnya seperti orang biasa, tetapi Provo Unki sangat kuat. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia menggunakan Provo Unki. Goldi dari daerah militer Wasiatengah, salah satu calon raja prajurit, dia ada di sini. Saat ini, kerumunan meledak dan gempar, semua menatap pria yang tinggi dan kekar itu. Pria itu berteriak dan memukul, lalu terlihat alat penguji menunjukkan 220 kilogram. Wah sial, seperti kekuatan tinju Tyson, itu pun dia hanya memukul di tempat. Bagaimana jika dia memukul dengan berlari? Penonton berseru. Pria itu tertawa kemudian dia berlari dan meninju. Terlihat kekuatannya telah mencapai 350 kilogram. Dapat dikatakan bahwa pukulannya bisa menjatuhkan seekor sapi. Di lapangan semakin sunyi. Ada rasa kagum dan juga kaget. Sulit membayangkan bahwa batas kekuatan seseorang dapat begitu mengerikan. Seseorang dapat melatih kekuatan seperti ini. Selanjutnya, satu persatu orang mencoba menguji kekuatan mereka, tetapi tidak ada yang melebihi 350 kilogram. Hanya seseorang yang menggunakan kakinya, ia menendang setelah berlari dan mencapai 330 kilogram. Calon Raja Prajurit memang hebat. Kekuatan kaki orang lain bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan tinjunya. Juga banyak orang melihat pria bernama Goldi itu, menatapnya dengan kagum. Kalian tidak perlu iri, aku masih kalah jauh dari Raja Prajurit. Aku dengar Raja Prajurit dapat menyerang lebih dari 500 kilogram, ucap pria bernama Goldi itu. Apa benar? Semua orang tampak meragukan. Kalian terlalu meremehkan Raja Prajurit nasional kita. Apakah 500 kilogram sangat hebat? Ini hanya kekuatan mereka, bukan mewakili kemampuan mereka. Jika mereka menggunakan senjata, mereka pasti akan menjadi lebih kuat. Pria bernama Goldi itu berkata dengan bangga, dan aku mendengar bahwa nama kode Judge dari wilayah militer Huasia Tengah, serangan di tempatnya saja bisa mencapai 500 kilogram. Suasana menjadi hening. Semua orang semakin mendambakan Raja Prajurit legendaris itu. Apakah tidak ada yang mencoba? Lihat apakah ada yang bisa melampauku. Melihat semua orang diam, Goldi kembali berteriak. Dan saat ini, seorang pemuda keluar. Ekspresi semua orang langsung terlihat aneh, orang ini adalah warga sipil, sangat kurus. Saudaraku, benda ini bukanlah sesuatu yang bisa dimainkan oleh warga sipil. Jangan sakiti dirimu sendiri. Goldi melirik Jensen Samar dan mengingatkannya sambil tersenyum. Terima kasih, aku akan mencobanya. Pemuda itu tersenyum dan berkata, itu adalah Jensen. Dia datang ke depan pilar setinggi manusia dan menemukan bahwa pilar itu terbungkus kulit sapi dan ada banyak bekas pukulan di permukaannya. Melihat dia dibujuk, Goldi segera menggelengkan kepalanya, berharap bocah pendiam ini akan canggung. Bang! Bang! Pada saat ini, Jensen mulai bergerak, sebuah tamparan ringan dilayangkan, seperti belum makan. Semua orang seketika melotot. Apakah ini? Pukulan? Hampir saja mereka tertawa terbahak-bahak. Penguji tinju semacam ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa dimainkan oleh warga sipil. Beruk! Suara berat terdengar, pilar itu tergoncang dengan keras, dan bilangan di belakang menunjukkan 500 kilogram. Sunyi! Semua orang menggosok mata mereka. Karena ini adalah serangan di tempat. Dan 500 kilogram, sudah merupakan kekuatan judi Raja Prajurit. Benda ini pasti sudah rusak. Suara pria yang dipanggil Goldi itu semakin bergetar. Ketika dia ingin melihat pemuda itu dengan jelas, pemuda itu telah pergi dengan seorang wanita cantik. Siapa dia? Apakah dia Raja Prajurit? Ini mengerikan. Bahkan jika telapak tangan itu mendarat dengan ringan di tubuhku, tulangku sudah pasti patah. Seruan datang silih berganti. Ada apa? Saat ini, seorang pria yang sangat pendek, terlihat kurus berjalan mendekat. Tingginya hanya 155 cm dan sama sekali tidak terlihat seperti orang dari Departemen Militer. Ah, ternyata kamu. Goldi melotot, ingin meneriakan nama pihak lain, tetapi pada akhirnya, ia masih tidak berani melakukannya, lalu berkata dengan sopan, seseorang mengeluarkan pukulan dengan kekuatan 500 kilogram sebelumnya, dan itu juga merupakan serangan di tempat. 500 kilo. Pria kurus itu menyipitkan matanya, apa itu pemuda yang baru saja pergi? Dia sedikit tidak percaya, jadi dia datang ke instrumen untuk memeriksa dan menemukan bahwa tidak ada kerusakan pada instrumen. Dia mendorong pilar itu lagi, dan tiba-tiba suara. Tajam terdengar, menyebabkan wajahnya berubah drastis. Patah, patah. Gumamnya dalam hati. Meskipun permukaan pilar itu masih utuh, itulah alasan mengapa pilar itu dibungkus dengan kulit sapi, dan baja di dalamnya telah lama rusak. Dia tiba-tiba melihat ke arah gerbang dan menunjukkan tatapan tertarik, menarik, aku tidak tahu wilayah militer mana itu, tetapi kekuatannya sebenarnya sama denganku. Aku berharap memiliki kesempatan belajar darinya. Meskipun suaranya sangat ringan, namun Goldie di sampingnya mendengarnya dan tanpa sadar bergidik. Dapat menarik perhatian Judge salah satu raja prajurit, orang itu cukup hebat. Pada saat ini, Elena mengikuti Jensen ke depan. Dia bungkam, tapi pikirannya terus meraung. Dia mengerahkan 190 kilogram kekuatan. Ia ingin mengalahkan Jensen dan berbangga hati. Namun, orang ini malah menembakkan 500 kilogram di situ. Apakah ini masih manusia? Elena akhirnya tidak bisa menahannya dan berkata dengan kesal, Jensen, bagaimana kamu melakukannya? Dengan tanganku. Raut wajah Jensen terlihat janggal. Elena hampir ingin menghajar Jensen dan berkata dengan marah, Tentu saja aku tahu dengan tangan, tapi mengapa kamu memiliki kekuatan 500 kilogram hanya dengan satu pukulan dengan seenaknya? Apanya satu pukulan seenaknya? Aku sudah sangat fokus, oke? Jensen memutar bola matanya. Ini baru benar, tapi tetap saja terlalu berlebihan. Elena menahan napas, Tahukah kamu sudah berapa lama aku berlatih di militer dan hanya memiliki 190 kilogram kekuatan? Tapi kamu tidak membantu merawat pasien, pasti. Pergi mencari mengencani wanita cantik, tidak berlatih keras sepertiku, tidak menderita sepertiku, ini sangat tidak adil. Mungkin karena aku tampan. Kentut, tampan juga tidak bisa seenaknya. Dengan pukulan penuh, kekuatanmu akan mencapai 500 kilogram. Ini juga bukan kekuatan penuh, seharusnya hanya menggunakan 50% kekuatanku. Sial. Keduanya saling mengumpat, perlahan-lahan tiba di kantor penatua Jack. Penatua Jack tercengang. Pasangan ini bertengkar kemanapun mereka pergi. Dia tertawa dan berkata, Elena, Lusa adalah kompetisi Raja Prajurit. Pergi beristirahatlah. Ada yang ingin. Aku bicarakan dengan Jensen. Elena tidak punya pilihan selain pergi. Penatua Jack mengeluarkan sebotol ramuan gen dan menyerahkannya pada Jensen. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah ramuan genetik terbaru yang didapatkan, coba kamu lihat. Jensen mengangguk, membuka sumbatan botol ramuan, dan kemudian dengan cepat menutupinya. Setelah memeriksanya dengan auraki, wajahnya berubah drastis. Ramuan ini bisa ditransmisikan di udara. Benar. Wajah penatua Jack semakin serius. Jika ramuan ini pecah dan menyebar di udara, itu mungkin akan menjadi bencana seperti wabah. Aku harap kamu dapat menemukan penawarnya sesegera mungkin. Apa kamu bisa melakukannya? Aku akan melakukan yang terbaik. Hati Jensen juga bimbang. Ia juga menambahkan, sebenarnya, prioritas utama adalah tidak membiarkan ramuan ini beredar. Bukankah penatua Jack mengatakan ada? Yang memperdagangkannya? Apa tempatnya sudah ditemukan? Masalah ramuan ini lebih serius dari yang dibayangkan. Wilayah militer sudah mencarinya dengan sekuat tenaga, harusnya akan ada berita dalam waktu dekat ini, ucap penatua Jack. Baiklah, aku akan mempelajari ramuan itu dan menemukan penawarnya secepatnya. Setelah Jensen selesai berbicara, ia tidak pergi kemana-mana dan mempelajarinya di ruangan tertutup. Metode penelitiannya berbeda. Sebagian besar dari didasari teknik auraki dan sumber virus dalam ramuan berasal dari darah mayat. Setelah dicampurkan, dia dimasukkan banyak zat kimia. Yang perlu Jensen lakukan adalah mencari tahu apa kandungan zat kimia tersebut, sehingga sesuai dapat dibuatkan penawar. Waktu berlalu dengan tenang. Pada hari ketiga, kompetisi Raja Prajurit resmi dimulai. Pagi-pagi sekali, di sebuah lapangan terbesar wilayah militer Huasia Utara, pasukan tentara berlatih dan membentuk barisan. Barisan yang rapi, barisan artileri, senjata berat, bendera, semuanya menunjukkan keagungan para prajurit. Adegan yang sangat serius, tapi penuh semangat. Kompetisi Raja Prajurit semacam ini dilakukan secara tertutup, tidak diperbolehkan adanya wawancara media. Oleh karena itu, semua orang sangat bersemangat untuk menyaksikan kompetisi tersebut. Saat ini, hanya ada enam Raja Prajurit Agung, masih ada empat posisi yang kurang. Entah kandidat dari wilayah militer mana yang bisa menempatinya. Tawa hangat terdengar, seorang lelaki tua gagah dengan wajah gelap tertawa. Ada deretan kursi di depan tim besar, ditempati oleh para pemimpin, semua mewakili enam wilayah militer besar. Para pemimpin ini telah berumur, tampak tersenyum, tapi dibalik senyuman itu dipenuhi dengan api persaingan yang kuat. Pasukan tentara, menghormati yang kuat, juga tempat yang mementingkan kehormatan dan kebanggaan. Setiap wilayah militer berharap Raja Prajurit lahir dari kelompok mereka. Namun, hanya ada empat posisi untuk Raja Prajurit, membuat persaingan menjadi sangat sengit. Tidak peduli Raja Prajurit datang dari wilayah militer mana, itu adalah berkah bagi negara. Alexander berkata dengan ringan, Hei hei, kalau begitu sebaiknya kamu menjauhkan diri dari wilayah militer Huasia. Pria tua berwajah hitam itu tertawa. Dia berasal dari wilayah militer Barat Laut dan selalu bersaing ketat dengan wilayah militer Huasia Utara. Alexander langsung mendengus dingin. Ku dengar dokter calon pertama Raja Prajurit MU sangat kuat. Jika tidak menjadi Raja Prajurit, maka wilayah militer Utara milikmu akan sangat malu. Orang tua berwajah hitam itu melanjutkan, tapi kurasa tidak. Dokter tetaplah pahlawan. Papan nama telah dicetak, jadi bagaimanapun harus menjadi Raja Prajurit. Jika tidak, wilayah militer Huasia Utara akan kehilangan harga diri. Hanya saja, julukan pahlawan ini terdengar sedikit palsu. Alexander mendengar ini dan berkata dengan marah, Pak Tua Hanzo, apa maksudmu? Tidak bermaksud apa-apa, hei hei, kalian semua tahu sendiri. Tapi, pria tua berwajah hitam itu melanjutkan, cukup, cukup. Buktikan saja nanti, jangan banyak omong kosong. Seorang pemimpin mau tidak mau menyela. Sebenarnya dia juga pernah mendengar desas-desus bahwa dokter melawan tentara bayaran dari luar negeri. Tampaknya wilayah militer Huasia Utara juga membantu, bukan hanya mengandalkan satu orang. Tentu saja, terlepas dari apakah itu fakta atau rumor, nama seorang pahlawan dapat meningkatkan moral, jadi sekalipun itu merupakan sebuah kebohongan, juga tidak dapat dibocorkan. Yang paling ditakutkan dari kompetisi Raja Prajurit ini adalah, ada yang secara sengaja menyerang dokter, dan mempermalukannya. Pada saat ini, total 11 kandidat Raja Prajurit berdiri di sana dengan harisma yang luar biasa, seperti elit di pasukan khusus. Orang-orang ini memiliki domain komprehensif yang kuat. Mereka tidak hanya pandai dalam semua jenis senjata, mengemudikan alat transportasi, tetapi juga di bidang perdagangan, penyamaran, pembunuhan, dan sebagainya. Namun, sampai ke titik mereka, poin lainnya hanyalah penambah saja, seni dela diri adalah yang utama. Pasukan besar juga melihat orang-orang ini, mata mereka penuh iri dan api yang membara. Mereka berharap bahwa suatu hari mereka juga dapat berdiri di platform tertinggi ini dan mengabdi pada negara. Kenapa hanya ada 11 orang? Seseorang mengatakan sesuatu dengan suara pelan. Apakah itu Teng? Kata orang-orang dari wilayah militer Huasia Utara. Tidak. Meskipun Teng tetap menjadi kandidat Raja Prajurit, tapi prestasi militernya belum memenuhi persyaratan, jadi dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Ada Senlena, tidak ada dokter. Cukup banyak orang yang berbisik. Di antara kandidat Raja Prajurit juga ada mengerutkan kening. 11 orang? Siapa yang begitu bodoh terlambat untuk kesempatan yang begitu baik? Dasar Jensen idiot, kenapa kamu terlambat? Elena diam-diam menggertakan giginya. Kemarin lusa, ia mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Orang ini tiba-tiba hilang. Jensen tidak datang, kesempatan yang bagus. Setelah aku menjadi Raja Prajurit, aku akan menginjaknya. Aidan sangat bersemangat. Alangkah baiknya jika Jensen dicopot sebagai calon Raja Prajurit. Selain itu, mata Tissa berkedip-kedip, penasaran dengan apa yang dilakukan Jensen, bahkan terlambat mengikuti kompetisi Raja Prajurit. Ada juga beberapa orang yang diam-diam marah. Mereka ingin melihatnya kandidat pertama Raja Prajurit? Ketika saatnya dimulai, mereka yang belum datang secara otomatis akan didiskualifikasi. Saat ini, terdengar sebuah teriakan dan suara seruan. Tampaknya dokter kandidat pertama Raja Prajurit telah tersingkir. Nomor satu yang dulu, sekarang bahkan tidak berkualifikasi untuk mengikuti kompetisi Raja Prajurit. Pikirkan itu membuat orang-orang menghela nafas. Pak Tua Alexander, menurutku doktermu sangat pintar. Pria tua berwajah hitam tiba-tiba berbicara lagi. Artinya Jensen tahu jika dirinya tidak bisa menang, jadi dia memutuskan untuk tidak berpartisipasi, agar tidak dibicarakan. Alexander mengabaikannya. Penatua Jack pernah memberitahunya bahwa Jensen sedang meneliti ramuan gen dan membuatnya terlambat. Meskipun gelar Raja Prajurit sangat penting, tapi ramuan gen juga yang terpenting. Dengan cepat, 11 kandidat Raja Prajurit akan tersingkir dan 4 sisanya akan menjadi Raja Prajurit. Para Prajurit dari 6 wilayah militer besar langsung memanas. Calon Raja Prajurit adalah elit pasukan khusus, tidak tahu siapa yang lebih kuat. Pertempuran pertama, Senlena vs Thunberg. Di lapangan, dua sosok berjalan keluar. Semua jenis senjata ditempatkan di sekitar lapangan, termasuk pedang, belati, sekop, tongkat dan pisau gabungan, DLL. Senlena adalah Elena Miller, dia memilih tongkat sebagai senjatanya. Dan Stoneberg sang lawan memilih grup ganda. Senlena, semangat! Bagaimanapun, ini adalah wilayah militer Huasia Utara. Itu juga merupakan base camp Elena. Banyak orang yang mendukungnya. Yang terpenting, Jensen tidak ikut serta, menyebabkan Elena menjadi satu-satunya harapan. Senlena, awal yang baik jangan dimulai dengan kekalahan. Tank dan tim macan semuanya menyemangati Elena. Sayangnya, tank gagal dalam misi sebelumnya dan prestasi militernya dikurangi, yang membuatnya tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Stoneberg paling hebat dalam memainkan grup ganda di wilayah militer tengah. Aku berharap Elena tidak akan terjebak. Macan hitam menyipitkan mata, diam-diam juga merasa. Tertekan. Kemana perginya Jensen? Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, mereka berdua saling terjalin dan mencoba senjata di tangan mereka. Saling menyerang dan menangkis. Stoneberg adalah seorang pria kurus. Matanya dingin dan kejam. Dia telah melihat banyak adegan besar. Dia sangat paham dengan penggunaan krup di tangannya. Bahkan jika puluhan pasukan khusus mengepungnya, diperkirakan tidak akan ada yang bisa mendekatinya. Melihat Elena lagi, wajahnya penuh konsentrasi. Tongkat di tangannya menghantam dengan cepat dan berulang kali mematahkan serangan dari Stoneberg. Tongkat Elena tampaknya sedikit berbeda. Alexander menyipitkan mata dan memperhatikan. Ayah, tongkatnya memiliki beberapa trik dunia Jianghu, ini lebih seperti ilmu pedang. Sebagai dewa tempur huasia utara, guru dari Elena Miller, Adam Carson, tentu saja mengetahuinya. Hebat! Alexander memuji, jika kamu ingin menjadi raja prajurit, masih banyak sekali hal yang harus kamu ketahui. Salah satunya adalah trik tinju tentara. Kamu juga harus terbiasa dengan Semua jenis metode seni bela diri baik dari dalam maupun luar dunia Jianghu. Beruk! Saat ini, Elena mengambil kesempatan. Mengeluarkan tongkat itu seolah-olah itu adalah pedang. Stoneberg belum sempat merespon setelah diarahkan di dadanya. Ia mendengus dan jatuh terpental. Dia merasakan tulang dadanya patah menjadi berkeping-keping. Stoneberg, kamu kalah! Teriak seorang petugas dengan samar. Ini bukan pertarungan hidup dan mati. Itu adalah pertempuran titik dan akhir. Selain itu, patah tulang juga dianggap menderita luka serius. Stoneberg mengertakan gigi, menjatuhkan kruknya dan pergi. Dia kalah dalam pertempuran pertama. Raja prajurit tidak ada kaitan dengannya lagi. Pertandingan selanjutnya, selir raja melawan Ganlong. Ronde kedua menyusul. Kode militer Tissa adalah selir raja. Dia terlihat seperti wanita cantik, tapi perilakunya sangat kejam. Untungnya, Ganlong juga seorang wanita yang membuatnya tidak tergoda oleh selir raja. Keduanya bertarung selama setengah jam, dan akhirnya selir raja kehabisan kekuatan dan dimanfaatkan oleh Ganlong, berhasil membuat selir raja terjatuh ke tanah. Ini berarti selir raja telah kalah. Selir raja, tidak apa-apa. Masih ada kesempatan lain. Ketika selir raja berjalan kembali, Elena menghibur dengan suara rendah. Mata selir raja sembab dan dia menganggup. Meskipun dia adalah calon raja prajurit, tapi dia tetaplah wanita cantik. Kegagalan semacam ini tetap menjadi pukulan besar baginya. Jika bukan karena berada di depan enam wilayah militer utama, dia pasti telah menangis lebih awal. Melihat kekalahan selir raja, mata penatua Jack berkedip dengan cahaya. Kembali menatap Adam Carson, mereka berdua merasa sangat aneh. Lagi pula, mereka telah menduga bahwa selir raja seharusnya tidak terlalu lemah. Selanjutnya, pertandingan ketiga dimulai dengan sangat cepat. Aidan yang turun untuk bertarung. Dia mengeluarkan pedang dan berjalan keluar. Lawannya adalah seorang pria kekar dengan topi biru. Terlihat seperti manusia besi. Namanya adalah manusia besi, memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Manusia besi, kamu akan kalah dariku. Aidan mencibir dan menyerang. Orang yang disebut manusia besi adalah Hercules. Ketika dia melihat Aidan saling menyerang, dia segera menyerang dengan tangan kosong. Baginya, senjata apapun tidak ada gunanya, tinjunya adalah senjata terbaik. Salon raja prajurit yang disebut manusia besi ini memiliki kekuatan yang langka. Elena memperhatikan bahwa orang ini memiliki energi kidan tidak lemah. Dia baru saja kembali beberapa waktu lalu karena melakukan misi di Siberia. Katanya dia bisa melawan seekor beruang kutub seorang diri. Seseorang di dekatnya menjawab, Beruk, kecepatan, kekuatan, refleks, dan koordinasi mereka adalah batas dari seorang manusia. Tiba-tiba, Aidan meninggalkan pedangnya dan mengambil kesempatan untuk melontarkan tendangan. Langkah ini berhasil mengejutkan manusia besi. Bagaimanapun, satu-satunya kekuatan Aidan adalah pedangnya. Tapi dia melawannya dengan tangan kosong. Apa sedang mencari mati? Manusia besi juga diterjang dengan satu kaki, berusaha keras melawan Aidan. Rak Bunyi renyah tulang terdengar, kaki besi itu ditendang hingga patah oleh kaki Aidan, laki-laki gagah itu diterjang hingga terpental olehnya, tulang rusuknya patah menjadi tiga bagian, jatuh di lantai dan muntah darah. Semua orang gempar. Manusia besi adalah manusia hebat yang mengaku bisa melawan beruang kutub. Tapi malah terpental karena tendangan keras. Tetitan menang. Di bawah pengumuman pembawa acara, Aidan dengan bangga meninggalkan lapangan. Wajah penatua Jack berubah dengan tenang. Jensen telah memberitahunya bahwa kedua tangan Aidan telah dipatahkan oleh Jensen, dan baru beberapa hari yang lalu. Tapi Aidan saat ini, tidak terlihat seperti terluka parah. Putaran pertama secara bertahap berakhir, ada enam orang terpilih. Di antara mereka, yang paling memesona adalah calon raja prajurit yang misterius. Nama panggilannya adalah Naga Hijau. Dia berasal dari komando wilayah militer barat laut dan sangat kuat. Kedua, ketitan yaitu Aidan juga sangat memesona. Bagaimanapun, dia adalah pihak kuat yang tak terkalahkan. Babak kedua berlanjut, dan babak ini akan menentukan empat calon raja prajurit. Elena adalah yang pertama muncul lagi dan kemudian menarik undian sang lawan. Namun, dia tidak beruntung dan menarik nama Naga Hijau. Haha, Pak Tua Alexander, nampaknya satu-satunya bibit di wilayah MU akan sederha tereliminasi. Melihat ini, lelaki tua berwajah hitam itu tidak bisa menahan tawa. Wajah Alexander Carson tenggelam, tapi tidak mengatakan apa-apa. Naga Hijau ini berasal dari komando wilayah militer barat laut, begitu juga Aidan. Diperkirakan bahwa setidaknya satu orang dari komando wilayah militer barat laut akan lulus. Ketua Hanzo, ini adalah calon raja prajurit. Bukan berarti telah menjadi raja prajurit, jika Elena tampil memesona di pertandingan berikutnya, dia juga bisa menjadi raja prajurit? Adam Carson langsung tertawa. Dewa tempur wasia utara, kan? Hari ini adalah pertandingan yang menegangkan, meskipun kamu adalah dewa tempur, tapi tidak berhak untuk bicara dengan ketua, kata pria tua berwajah hitam itu ringan. Adam Carson sangat marah, tapi dia tidak berani berkata apa-apa lagi. Melihat ke arah lapangan lagi, Elena masih memegang tongkat di tangannya. Ia memikirkan apa yang telah ia pelajari dalam benaknya. Dia tahu bahwa pertempuran ini pasti akan sulit. Namun, sang guru, Adam Carson mengawasinya, dia tidak bisa mempermalukan wilayah militer wasia utara. Selain itu, dia sekarang adalah satu-satunya orang dari wilayah militer wasia utara. Aku dengar suamimu seorang dokter. Pria bernama Naga Hijau tersenyum dan berkata, dia seorang diri menjungkir balikan seluruh kelompok tentara bayaran. Kenapa dia tidak berani bertanding hari ini? Apakah dia pecundang seperti rumor yang beredar? Dia bukan pecundang. Elena menjawab dingin. Hei hei, ada asap pasti ada api. Meskipun rumor adalah rumor, bukan berarti tidak bisa dipercaya. Naga Hijau menggelengkan kepalanya dan berkata, apalagi menurutku itu adalah fakta bahwa dia berlutut padamu dan ditampar tiga kali olehmu. Aku juga dibalas olehnya, jadi dia bukan pecundang. Wajah Elena dingin, dadanya terasa sesak, lah sedikit tidak dapat mengontrol emosinya. Dibalas memang dibalas, tapi berlutut tetaplah berlutut. Ditambah lagi, jika dia tidak berani bertarung hari ini, aku menganggapnya sebagai pengecut. Naga Hijau berkata sambil tersenyum tipis. Raut wajah Adam Carson dan lainnya datar saat mendengar ini, tetapi mereka tidak berbicara. Meskipun Naga Hijau berbicara dengan kasar, kompetisi tersebut tidak melarang untuk menyindir lawan. Bagaimanapun, ini juga merupakan bagian dari pertempuran, dan tujuannya adalah untuk mempengaruhi keadaan lawan. Dan sekarang, Elena jelas telah terpengaruh. Kakak senior Elena, kalahkan dia. Wilayah militer Huasia Utara tidak bisa menelan hal ini, dan sorak-sorai mulai terdengar. Tentara berbicara dengan tinju mereka tanpa basa-basi. Dimarahi oleh orang-orang yang menjatuhkan mereka, cara terbaik adalah mengalahkan pihak lain dengan kekuatan. Mereka, jangan banyak omong kosong. Elena menarik nafas dalam-dalam, menenangkan diri, dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Seni bela dirinya adalah kumpulan kelebihan dari ratusan ahli, tinju militer, judo, dan lebih banyak rutinitas seni bela diri dari dunia Jianghu. Ini semua ditunjukkan kepadanya oleh Adam Carson. Mata naga hijau sedikit menyipit. Dia tidak menyangka lawannya bisa tenang secepat itu. Itu sangat khas dari calon Raja Prajurit. Dia juga memegang dan menangani tongkat dengan tenang. Tang-tang-tang. Keduanya sangat cepat dan memesona, kadang kiri dan kadang kanan. Mereka telah saling menyerang lebih dari 100 jurus dalam 10 menit. Apalagi kekuatannya begitu besar sehingga tongkat kayu itu mulai terbelah. Padahal, tongkat kayu bukanlah senjata terbaik, seperti pedang dan belati. Namun, setiap orang memiliki senjata berbeda yang mudah digunakan. Tidak berharap itu tajam, tapi mudah digunakan. Elena ternyata memiliki energi Ki. Naga hijau semakin bertarung semakin terkejut. Dia juga memiliki energi Ki dan tahu bahwa jika dia ingin terbang lebih tinggi, energi Ki adalah satu-satunya jaminan. Semakin sering Elena bertarung, semakin merasa berani. Dia menemukan bahwa naga hijau, yang memiliki kekuatan tempur terkuat, sebenarnya tidak sesulit yang dia bayangkan. Sudah bertarung begitu lama masih belum kalah juga. Elena punya kesempatan. Mereka semua seperti melihat harapan. Terutama Tink, dia yang paling bersemangat karena awalnya dia memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi. Justru karena naga hijau mengalahkannya dan bahkan merebut posisi. Waktu berlalu dengan begitu tenang. Trak! Tiba-tiba, tongkat di tangan Elena hancur, dan kemudian naga hijau mencibir. Tongkat itu mengetuk lengannya, menyebabkan wajahnya menjadi ungu kesakitan. Masih tidak mengaku kalah? Naga hijau sangat kuat sehingga tongkat lainnya memukul lengan Elena. Elena merasa tulang tangannya patah dan hanya bisa mundur terus-menerus. Akui kekalahan. Pada saat yang sama, Adam Carson berteriak mewakili Elena. Dia tahu bahwa gadis itu keras kepala dan membawa harapan terakhir untuk wilayah militer Huasia Utara. Nampaknya dia tidak akan mengaku kalah meski harus mati. Sekalipun. Namun, ini adalah kompetisi Raja Prajurit, bukan pertempuran hidup dan mati. Ini hanya sebuah pertandingan secara garis besar. Selain itu, sekilas terlihat jelas siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Orang-orang dari enam wilayah militer besar tidaklah buta. Ketua, aku. Elena mendongak menatap Adam Carson, ia sangat tidak bersedia. Turunlah. Elena adalah gadis seperti ini. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan pernah melihat ke belakang. Terkadang dia merasa bodoh dan kuat, tapi terkadang dia terlihat manis dan menyedihkan. Elena harus pergi dengan rasa kecewa. Macan hitam dan yang lainnya dengan cepat berlari untuk menghibur. Lagi pula, kalah dari naga hijau bukanlah hal yang memalukan. Selain itu, ini hanya keterampilan pertempuran, bukan mewakili kemampuan tempur secara keseluruhan. Hei hei, wilayah militer Huasia Utara tidak ada orang lagi. Sepertinya Raja Prajurit tidak ada hubungannya denganmu. Orang tua berwajah hitam mengambil kesempatan untuk mengejeknya dan bersuka cita atas kegagalannya. Wajah Alexander tetap tidak berubah. Dia tahu bahwa Hanzo memiliki mulut yang busuk. Wilayah militer Huasia Utara diam. Sebaliknya, orang-orang di wilayah militer lainnya semuanya tampak bangga. Maaf, aku mengecewakan semua orang. Elena sedang meminta maaf kepada Macan Hitam dan yang lain. Aku tidak menyalahkanmu. Kekuatan naga hijau sangatlah kuat. Dia memenangkan juara dari kompetisi pertarungan enam wilayah militer, dan dia tidak kalah melawan Raja Prajurit. Macan Hitam menghibur. Suasana hati Elena akhirnya sedikit membaik. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, trik naga hijau sangat aneh. Jelas-jelas aku merasa tidak kuat, tapi aku tetap kalah. Aku bahkan tidak tahu bagaimana aku kalah. Bukankah kamu mematahkan tongkatmu dan kalah? Tank mengerutkan kening dan bertanya. Elena tidak menyadari hal ini. Tongkatnya patah, dan aku masih bisa bertarung, tapi kemudian aku menemukan bahwa aku tidak bisa lagi beradaptasi dengan ritmenya. Ritme. Orang-orang dari tim macan satu persatu mengerutkan kening tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Elena. Karena, rebus katak dalam air hangat. Saat ini, suara tiba-tiba datang, terlihat Jensen berjalan keluar dari kerumunan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya langsung mengunci Jensen, karena setelah dimulainya kompetisi, tidak termasuk kandidat Raja Prajurit, orang biasa tidak ada yang berani berjalan ke samping lapangan, jadi mereka semua sangat penasaran siapa orang ini? Orang ini datang. Alexander dan yang lainnya seketika tersenyum. Namun, wilayah militer wasia utara tampaknya telah dihidupkan dengan semangat tinggi. Bagaimanapun, mereka telah kalah dan merasa terhina, tetapi setidaknya mantan calon utama Raja Prajurit, dokter, telah datang. Elena terkejut dengan kedatangan Jensen dan juga merasa sangat senang, namun dengan cepat bertanya-tanya, rebus katak dalam air hangat? Ya. Jensen menganggu. Lawan sejak tadi menekan kekuatannya untuk menyamai gerakanmu. Seiring berjalannya waktu, kekuatannya terus meningkat, tetapi kamu tidak dapat bereaksi sama sekali. Kamu masih beradaptasi dengan ritme dan kekuatan sebelumnya. Ketika lawan tiba-tiba meledakan kekuatannya, kamu akan dikalahkan. Ini juga sebuah taktik psikologis. Ternyata begitu. Elena sontak menatap Jensen heran. Jensen jelas adalah seorang dokter. Mengapa pelihatannya begitu bagus? Apakah orang yang belajar kedokteran sangat pandai dalam seni bela diri? Dokter. Di sisi kandidat Raja Prajurit, semua orang menatap Jensen. Mereka masih sangat penasaran dengan dokter yang dirumorkan itu. Melihat kembali ke lapangan lagi, kompetisi masih terus berlangsung, tetapi kuota secara bertahap ditentukan. Lagi pula, hanya ada 4 dari 6, maka dari itu prosedurnya. Jauh lebih cepat. Ini dokter yang menjadi calon Raja Prajurit nomor 1. Orang tua berwajah hitam itu tiba-tiba berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu sudah didiskualifikasi. Kamu berani-beraninya terlambat untuk pertandingan Raja Prajurit yang begitu serius ini. Orang yang sulit diatur sepertimu telah menghilangkan kepercayaan negara padamu. Batalkan saja. Wajah Jensen acuh tak acuh. Dia sudah mengetahui dengan jelas bahwa menjadi Raja Prajurit tidak akan memberinya kebebasan. Dia harus bekerja sebagai pejabat publik setiap hari seperti Arthur Carson dan yang lainnya. Itulah mengapa dia tidak ingin menjadi Raja Prajurit. Kamu masih berani menjawab. Orang tua berwajah hitam itu menjadi marah. Hanzo, jika orang-orang kita melakukan kesalahan, kita akan menghukum mereka sendiri. Tidak perlu kamu yang mendisiplinkan mereka. Alexander tiba-tiba menyela, dan dia juga sangat tidak senang. Lagi pula, Jensen terlambat demi kepentingan negara. Hei, Alexander, orang-orangmu perlu diberi pelajaran. Pria tua berwajah hitam itu mendengus dingin, tapi tetap duduk kembali. Aidan dan Naga Hijau juga sedang menatap Jensen, bersuka cita di atas kegagalan orang lain. Mantan calon Raja Prajurit sekarang bahkan tidak memiliki kualifikasi. Kasihan Aidan mencibir dan berteriak, dokter, calon utama Raja Prajurit, pernah menjadi pahlawan nasional. Mengapa tidak berpartisipasi dalam kompetisi Raja Prajurit? Bukankah itu karena tidak menghargai enam wilayah militer besar? Dia? Apa dia memiliki kualifikasi? Seorang calon Raja Prajurit disamping mengerutkan kening. Mengapa dia tidak memenuhi syarat? Dia dulu nomor satu. Kita semua dikalahkan olehnya. Aku pernah mendengar dia mengatakan bahwa calon Raja Prajurit hanyalah sekelompok. Sampah, tapi dia adalah satu-satunya pahlawan sejati. Aidan melanjutkan. Ucapan yang gila. Wajah para calon Raja Prajurit tenggelam. Apa-apaan ini? Terlalu sombong, tidak berani berpartisipasi dalam kompetisi Raja Prajurit karena takut gelar pahlawan itu rusak, kan? Lupakanlah jika tidak berani, kamu masih berani bicara seenaknya dan tidak menghormati siapapun. Siapa yang memberinya keberanian? Tidak tahu malu? Suara ketidakkuasan terdengar dari wilayah militer lainnya. Raut wajah penatua Jack dan yang lainnya langsung berubah menjadi hitam. Aidan melakukannya dengan sengaja, kan? Lagi pula Jensen sama sekali tidak pernah mengucapkan kata-kata itu. Alexander, dokter ini benar-benar gila. Beberapa ketua juga merasa tidak puas. Dia tidak pernah mengucapkan kata-kata itu. Itu adalah penjahat yang memfitnahnya. Alexander berkata dengan ringan. Alexander, apakah kamu mengatakan bahwa orang-orangku memfitnahnya? Baiklah, dia sangat gila, kenapa tidak kamu biarkan dia pergi ke lapangan dan mencobanya? Entah itu. Kuda atau keledai, kamu akan tahu setelah dia berjalan. Pria tua berwajah hitam itu mendengus dingin. Dia sudah kehilangan kualifikasi untuk pertandingan Raja Prajurit. Kenapa dia harus turun ke lapangan? Alexander merasa Hanzo terlalu seenaknya. Dia terlambat, sudah pasti tidak akan memiliki kualifikasi, tetapi gelar pahlawan, bukankah ini harus dibuktikan? Orang tua berwajah hitam itu berkata lagi. Alexander menjadi marah. Dia telah merampas kualifikasi Jensen, sekarang masih ingin merampas gelar pahlawan darinya? Saat itu, Jensen terluka parah. Dia seorang diri. Menjungkir balikan kelompok prajurit bayaran, menangkap barak hidup-hidup, dan menyelamatkan kehormatan militer nasional. Sekarang, pahlawan seperti itu tidak dihormati malah mencurigainya. Dokter, bagaimana kalau naik dan bersenang-senang? Pada saat ini, seorang calon Raja Prajurit menatap Jensen dan berteriak, ekspresinya penuh provokasi dan penghinaan. Tidak tertarik? Jensen langsung menggelengkan kepalanya. Mungkinkah gelarmu sebagai pahlawan benar-benar sebuah reputasi palsu? Aku mendengar bahwa kamu melawan kelompok tentara bayaran dan wilayah militer MU banyak. Membantu Calon Raja Prajurit melanjutkan, apalagi Naga Hijau juga mengatakan sebelumnya bahwa kamu berlutut pada istrimu, dasar pecundang. Zukai, jangan terlalu sombong. Di sisi tim macan, Teng akhirnya mau tidak mau berbicara. Teng, kamu hanya orang yang kehilangan pamor. Menurutku wilayah militer Huasia Utara kalian adalah sekelompok tentara yang telah kehilangan pamor. Pihak lawan sama sekali tidak menghargai mereka. Wilayah militer Huasia Utara sangat marah, diinjak di depan mata, tentu saja tidak dapat menelannya begitu saja. Namamu Zukai Saat ini, Jensen akhirnya berbicara. Dia tidak tertarik dengan kompetisi Raja Prajurit, tetapi bukan berarti dia bisa diinjak. Selain itu, karena dia terlambat, wilayah militer Huasia Utara kehilangan harga diri. Bagaimanapun dia harus melakukan sesuatu. Zukai, apa pantas kamu memanggilku seperti itu? Ingat, kamu sekarang bukan lagi calon Raja Prajurit, dan apalagi-lagi yang pertama. Statusku lebih tinggi darimu. Pria bernama Zukai itu berteriak dengan dingin. Baik, jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Jensen perlahan berjalan keluar. Melihat pemandangan ini, penatua Jack dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Orang ini akhirnya berencana untuk bergerak. Sebenarnya mereka juga sangat tertekan. Departemen militer berbicara dengan tinju mereka. Siapapun ingin menunjukkan diri dan mengalahkan lawannya, namun Jensen adalah satu-satunya orang yang bisa. Mungkin karena dia seorang dokter. Apa kamu benar-benar yakin? Aku dengar kamu adalah penembak Jitu nomor satu di wilayah militer Huasia Utara, tetapi pertarungan bukanlah tentang kehalian menembak ini. Tentang tendangan dan pukulan. Zukai menatap Jensen dengan jejek. Dia berasal dari wilayah militer Huasia Timur. Ia sudah lama mendengar nama dokter itu, tapi ia belum pernah bertarung dengannya. Kamu mau bertarung atau tidak? Banyak omong kosong. Jensen menarik tongkat dan berdiri di tengah-tengah lapangan. Zukai menjadi marah. Sikap Jensen yang terlalu tenang, menyebabkan ia merasa sedikit terganggu. Dia tiba-tiba mengambil tongkat dan berjalan keluar. Bermain tongkat dengan aku? Aku dikenal sebagai Raja Tongkat. Ketika kata-kata itu terlontar, dia berinisiatif untuk bergerak. Menurutnya, Jensen memang terkenal, tapi itu karena dipromosikan oleh wilayah militer Huasia Utara. Dia sangat pandai bermain dengan senjata, dan keahliannya pasti tidak. Begitu bagus. Terlihat tongkat Zukai sangat kuat, menari tanpa bayangan, seperti percikan air yang membuat siapapun tidak bisa mendekat. Kecepatannya seperti macan tutul, penuh kekuatan, dia bergegas dengan cepat menuju Jensen. Dalam beberapa detik, Zukai telah sampai di depan Jensen dan merobohkannya dengan tongkat. Saat ini, Jensen akhirnya bergerak. Tongkatnya tergantung di kakinya sepanjang waktu dan tiba-tiba didorong keluar. Itu lebih seperti pedang daripada tongkat. Bersamaan dengan itu, tongkat Zukai mengetuk kepala Jensen. Jika memukul orang biasa, kepalanya pasti sudah pecah. Tapi dia malah berhenti. Karena sebelum mengenainya, tongkat estafet Jensen sudah berada di lehernya, membuat Zukai merasakan sensasi kesemutan. Sebuah titik merah muncul di lehernya. Apa kamu percaya kalau tongkat ini bisa menembus lehermu? Jensen memegang tongkat dengan satu tangan dan berkata samar. Kaki Zukai gemetar dan dia berkata dengan gelisah, ini adalah pertarungan. Kamu, kamu tidak bisa membunuh orang. Jensen dengan tenang meliriknya dan menggelengkan kepalanya. Kamu kalah. Suara nyaring tongkat. Tongkat estafet di tangan Zukai jatuh ke tanah dan mundur menjauh, tetapi langkah kakinya masih gemetar. Seisi lapangan terkejut. Seorang calon raja prajurit yang telah kalah dari Zukai berseru. Sebelumnya, aku kalah di bawah tongkat ke-49 Zukai. Dan Zukai, tetapi keterampilan tongkat orang ini bahkan lebih kuat daripada Zukai. Apakah kekuatan orang ini begitu hebat? Orang tua berwajah hitam itu juga menyipitkan matanya. Ia ingin melihat Jensen kalah dalam pertempuran dan wilayah militer Huasia Utara kembali dipermalukan. Alhasil, reputasi Jensen malah semakin meningkat. Ini adalah kenyataan. Seluruh wilayah militer Huasia Utara bersorak berulang kali. Keterampilan yang sangat kuat. Jika musuh tidak bergerak, aku tidak akan bergerak. Jika musuh bergerak, bunuh lawan dengan kekuatan bagaikan guntur. Saat ini, seorang calon raja prajurit berjalan keluar. Bernama Knifei, dia juga salah satu dari empat orang yang menjadi calon raja prajurit. Di kompetisi sebelumnya, kekuatannya berada di peringkat kedua, kedua setelah naga hijau. Siapa namamu? Jensen mendongak menatap Knifei. Wilayah militer Huasia Timur, Knifei, dokter, aku pernah mendengar namamu. Aku pikir itu adalah nama palsu, tetapi dalam pertempuran sebelumnya, aku tahu bahwa kekuatanmu. Layak mendapat gelar pahlawan. Knifei berjalan sambil berkata. Wajahnya berjenggot lebat dan tidak terawat. Cukup memiliki pesona seorang pria. Ia tahu saat Jensen menanyakan namanya, ia sudah terlanjur berjanji untuk bertanding. Melihat keduanya akan bertanding, sorakan dari enam wilayah militer besar mulai terdengar. Wilayah militer Huasia Utara berharap Jensen dapat menang dan setidaknya mendapatkan kembali kehormatan yang telah hilang dari wilayah militer Huasia Utara. Wilayah militer lainnya berharap Jensen akan dikalahkan, menandakan gelar pahlawan, hanya sebuah gelar biasa. Namun, naga hijau dan ahli lainnya menyipitkan mata karah Knifei. Knifei adalah seorang pria yang tidak banyak bicara, tapi aura pembunuhnya sangat kuat. Bermain dengan pedang lebih kuat daripada bermain dengan senjata. Dia adalah orang yang paling mengerikan di antara mereka. Knifei pernah membunuh kelompok tentara bayaran dalam pertempuran hutan hujan. Meskipun kelompok tentara bayaran itu tidak seterkenal Jensen, tapi juga sangat kuat. Kudengar dalam pertempuran itu, satu orang membunuh 492 orang. Pedang Knifei membunuh sampai keriting. Aku lihat bahwa dokter akan dikalahkan dalam sepuluh gerakan. Lagi pula, dilihat dari aura membunuh dan pengalaman membunuh, dokter tidak bisa dibandingkan dengannya. Aku pikir tiga gerakan sudah cukup. Saat mereka berbincang, Jensen sudah berada dalam konfrontasi dengan Knifei. Jensen terlihat tenang, tidak terlihat perubahan dalam dirinya. Setiap kali tongkat itu memukul tubuh Knifei, pukulan itu berhasil memecah kekuatannya. Namun, permainan pedangnya sungguh luar biasa, baik menebas, menusuk maupun mengangkat. Ini semua hanya hal kecil bagi Knifei. Keenam wilayah militer itu terdiam. Semua orang bisa melihat bahwa keduanya adalah master sejati. Tang. 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 Langkah kaki Jensen terkadang mundur dan terkadang maju. Dia bisa melihat kekuatan Knifei, juga memiliki energi Ki, tetapi kekuatan energi Ki-nya tidak kuat. Tapi taktik pembunuhan yang dimilikinya sangat bagus, lebih kuat daripada banyak master di dunia Jianghu. Ini adalah mesin pembunuh sungguhan, sangat mirip dengan mesin perang di Pulau Ayam. Karena hal inilah Jensen menemaninya bermain. Faktanya, tidak ada kandidat Raja Prajurit yang bisa masuk ke dalam kualifikasinya, hanya Raja Prajurit yang bisa. Menarik. Knifei bergerak seperti serigala dan tertawa terbahak-bahak, membangkitkan pertempuran. Dia sudah lama tidak bertemu dengan ahli seperti ini, dan dia merasa sangat aneh. Jensen jelas memberikannya perasaan yang sangat lemah, namun Jensen bisa mematahkan jurusnya setiap saat. Perasaan yang dia berikan padanya seperti lingkaran yang bisa dengan lancar memblokir gerakan apapun. Tidak ada celah sama sekali. Aku telah berada di medan Perang Timur Tengah selama bertahun-tahun dan belum pernah menemukan ahli seperti ini. Karena tidak ada kekurangan, maka aku akan mencari tahu kekurangannya. Knifei berteriak keras dan mengeluarkan pedang lain di pinggangnya. Dengan memegang kedua pedang di tangannya dengan kuat. Krak. Seluruh tulang dan ototnya semuanya mengeluarkan suara tumpul, dan kekuatan menjadi semakin meledak. Langkahnya nampak pelan, namun ia tiba di depan Jensen dalam sekejap mata dan menebaskan pedang dengan kencang. Ujung pedang yang tajam memotong udara. Tidak ada yang bisa melihat pedang itu dengan jelas. Itu terlalu cepat. Wajah Jensen sedikit berubah. Orang-orang yang pernah mengalami hidup dan mati di medan Perang ini memiliki kekuatan tempur yang ganas. Tongkat di tangannya berenang. Keluar seperti ular dan menempel di tubuh pedang, memungkinkan pedang untuk menebas kosong lagi. Bagus. Knifei meraung, dan pedang di tangannya yang lain menebas keluar. Kecepatan tebasan ini sangat cepat, dan sama sekali tidak ceroboh. Yang terpenting adalah sudut tebasan horizontal. Selain itu, Jensen hanya menyelesaikan tebasan sebelumnya. Dan saat ini, menjadikannya sedikit berbahaya. Yang paling bagus adalah tebas mati dia. Aidan tidak sabar melihat percikan darah Jensen di tempat. Jensen. Elena mengabaikan cedera di tangan kanannya dan berteriak dengan gugup. Di saat kritis, sosok Jensen seperti melambat, namun ia nyaris menghindari tebasan. Alasan utamanya adalah tongkatnya ditarik kembali dan dia menyentuh pedang itu, menundanya untuk sementara waktu. Langkahnya terus mundur, dan ia baru berhenti setelah mencapai belasan meter. Sungguh sangat berbahaya. Namun, retakan muncul di tongkat, karena tebasan pedang. Knifei juga menatap tongkat pedang Jensen. Senjatamu tidak bagus. Aku akan mengganti pisauku. Tidak perlu. Jensen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kekuatan Knifei berada di antara tingkat bumi peringkat tinggi dan tingkat surgawi peringkat bawah. Meskipun sangat kuat, tapi... Tidak bisa menyakitinya. Saat dia berbicara, dia mengambil inisiatif untuk bergerak, melangkah keluar menggunakan tangga awan vertikal, dan dengan cepat tiba di depan Knifei. Tongkatnya menebas bagaikan pedang. Selalu kamu yang menyerang, sekarang giliranku. Ketika Knifei mendengar ini, dia langsung terkejut. Kecepatan dokter ini sangat cepat. Namun, dia juga seorang maniak pertempuran. Di saat kritis, ia bersandar dan menghindari tongkat Jensen. Bersamaan dengan itu, pedang di tangannya menebas Jensen dengan marah dari bawah ke atas. Tinju Tai Chi milik Jensen mengerahkan kekuatannya, menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan. Tubuhnya berubah seperti gasing. Berada di belakang Knifei, kembali menebaskan tongkatnya. Reaksi orang ini terlalu cepat. Knifei kembali terkejut. Tanpa melihat ke belakang, pedang lain Knifei menebas dari atas. Trak! Tongkat itu berbenturan dengan pedang. Bahkan jika itu adalah tongkat yang dibuat khusus, juga tidak mampu menghentikan ketajaman pedang itu dan berhasil menebasnya menjadi dua bagian. Wajah Jensen sedikit berubah. Ia mempercepat langkah kakinya dan mundur dengan cepat, namun sehelai rambut panjang di dahinya masih terpotong. Baiklah, tongkatnya sudah ditebas menjadi dua bagian. Dokter akan segera kalah. Sudah kubilang, bagaimana mungkin bisa mengalahkan kelompok tentara bayaran seorang diri? Aku bisa membuktikannya sekarang. Sejumlah besar suara berasal dari wilayah militer besar, semuanya mengira Jensen kalah dalam pertempuran. Semua diam. Knifei berteriak tiba-tiba dan memelototi semua orang dengan marah, dia tidak kalah. Alasan mengapa tongkat itu terpotong adalah karena tongkat itu terbuat dari kayu. Apalagi dia hanya punya satu tongkat, tapi aku punya dua pedang. Aku sedang memanfaatkan dia. Suara mengejek itu menghilang dalam sekejap, dan tidak ada yang berani berbicara lagi. Knifei menatap Jensen lagi dan berkata, Dokter, kamu bisa mengganti senjatamu. Lebih baik menggunakan logam. Aku tidak ingin memanfaatkanmu. Kenapa harus ganti? Jensen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Siapa bilang tongkat yang patah tidak bisa mengalahkan MU? Aku sudah tahu trikmu melalui pertarungan sebelumnya. Selanjutnya, dalam dua gerakan, kamu akan kalah. Apa? Mata Knifei melotot tanpa sadar. Teknik pedangmu adalah teknik pedang pembunuh, tapi karena kamu pandai membunuh, gerakanmu semuanya independen dan jarang konsisten. Aku hanya perlu menyerang. Antara gerakan pertama dan keduamu, dan kamu akan kalah. Lanjut Jensen. Knifei tersentak. Apakah kamu bercanda? Kamu ingin mengalahkanku dalam dua gerakan? Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri itu? Karena aku seorang dokter, mencari tahu kondisi pasien adalah keahlianku, ucap Jensen ringan. Omong kosong. Tongkatmu sudah patah masih berani sombong. Dokter apanya? Ini pertarungan pria. Aidan tidak bisa menahan diri untuk tidak memaki, merasa bahwa Jensen sedang mencari simpati. Knifei tidak membantah Jensen. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, selanjutnya, kamu harus berhati-hati. Tubuhnya tiba-tiba merunduk, seperti macan tutul yang sedang berlari. Dengan kedua pedang di tangannya, ia menyilang dan menebaskannya ke arah pinggang Jensen. Ia tidak menahan diri lagi. Yang dia gunakan hanyalah teknik pedang membunuh. Lagi pula, meskipun ia bertarung sebelumnya, ia masih takut membunuh Jensen. Jensen mengerahkan profonki miliknya dan melompat ke atas. Dia benar-benar melompat lebih dari dua meter, menyebabkan gelombang seruan. Kekuatan lompatan ini, sayang sekali tidak digunakan untuk bermain embah, ini seperti rajadang. Ada yang berteriak. Apa gunanya melempat tinggi? Memangnya bisa terbang? Cepat atau lambat juga harus turun, dan kamu tidak dapat mengubah bentuk tubuhmu sama sekali. Aidan berkata. Memang manusia berada di udara, karena daya tarik bumi, mereka pasti akan jatuh ke bawah. Kecuali mereka bisa terbang, kalau tidak bagaimana mereka bisa bergerak ke samping? Saat itulah, Jensen menginjak punggung Knifee dan melompat ke atas lagi. Kemudian, patahan tongkat di tangannya dilemparkan pada Knifee. Knifee terus bergerak. Merasakan suara angin yang memecah, dia tersentak ketakutan. Tidakkah orang ini terlalu mati-matian? Dia berani menginjak pedangnya di udara. Bagaimana jika tidak berhasil menginjaknya? Kakinya akan terpotong. Hancurkan untukku. Ia menebas dengan ganas, memotong tongkat estafet yang dilemparkan oleh Jensen menjadi dua bagian lagi, dan kemudian ingin mengejar kemenangan. Namun, Jensen melempat di udara dan tiba di belakangnya. Dia mengulurkan telapak tangannya dan memegang bagian belakang leher Knifee. Dia tersenyum dan berkata, Tongkat yang patah bukan berarti tidak mengancam. Wow! Knifee merasa seolah lehernya akan patah. Dia akhirnya melemparkan pedang di tangannya dan berkata dengan kagum, Dokter, kamu terlalu kuat. Aku mengaku kalah. Seluruh wilayah militer terdiam. Pertempuran sebelumnya bisa disebut pembelajaran untuk sebuah pertempuran liar, memberikan pelajaran keras bagi seluruh wilayah militer. Apalagi teknik pisau pembunuh hanyalah yang paling praktis dan mengancam, layak dipelajari. Tapi jika menyangkut Jensen, ini sangat aneh. Respons, kelincahan tubuh, dan kekuatan koordinasinya semuanya melebihi batas kekuatan tubuh manusia, seperti ahli novel seni dela diri yang tiada tara. Jelas tidak mungkin untuk belajar darinya. Knifee juga kalah. Bukankah ini berarti jika Jensen tidak terlambat, ia pasti sudah menjadi calon raja prajurit? Segera, suara bersemangat datang dari wilayah militer Huasia Utara. Lima wilayah militer besar lainnya terdiam setelah terkejut. Meskipun mereka sangat tidak yakin, pertempuran sengit sebelumnya telah menjelaskan semuanya. Jensen, pernah menjadi kandidat pertama raja prajurit, sama sekali bukan nama palsu belaka. Memang pantas disebut pahlawan. Haha, lumayan. Alexander tersenyum lega dan menatap lelaki tua berwajah hitam itu, seperti meminta pendapatnya. Wajah pria tua berwajah hitam itu semakin menggelap. Sial, mengapa Jensen begitu kuat? Jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan membiarkannya berdebat. Setidaknya Jensen akan dimaki dan tidak akan dianggap. Dokter, jurus apa ini? Sangat aneh. Tidak ada aura pembunuh, tetapi sangat sulit, kamu bisa menyerang dan bertahan. Niveh menyentuh lehernya dan menatap Jensen dengan kagum. Dulu, ia tidak yakin jika Jensen adalah kandidat pertama raja prajurit, tapi ia mengakuinya sekarang. Tai Chi. Jensen tertawa tipis. Pantas saja, kamu membuatku merasa seperti di dalam lingkaran. Ternyata itu Tai Chi. Mata Niveh seperti terbuka lebar. Sebenarnya dia selalu merasa bahwa Tai Chi digunakan untuk memelihara kesehatan. Tidak ada gunanya menggunakannya di medan perang. Karena itu yang sangat lambat, akan dengan cepat diserang oleh lawan, dipukul mati oleh lawan. Tapi sekarang tidak berani berpikir begitu. Tenang bagaikan menangkap seekor klinci. Niveh, matamu tidak terlalu bagus. Semua serangan dan pertahananmu berasal dari suara, kan? Telingamu sangat sensitif. Saat ini, Jensen kembali berkata. Bagaimana kamu tahu? Wajah Niveh berubah drastis. Sudah membocorkan jurusnya, sekarang bisa melihat kekurangan di tubuhnya? Aku seorang dokter. Jensen tersenyum. Sebenarnya alasannya sangat sederhana. Ada tumor di otakmu yang telah menekan saraf penglihatanmu. Pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Kamu akan pulih setelah operasi. Hah? Mulut Niveh terbuka lebar. Siapakah sebenarnya orang ini, raja prajurit atau seorang dokter? Di luar, profesiku yang lain adalah dokter, dan juga Jensen dari Aula Singlin, yang terpenting lakukanlah pemeriksaan jika memiliki waktu dan kamu akan mengetahuinya. Jensen tahu bahwa Niveh tidak memercayanya, jadi ia menjelaskannya sambil tersenyum. Alasan utamanya adalah dia menyukai Kniveh. Meskipun Aura membunuhnya sangat berat, dia terus terang dan tidak bertele-tele. Baik. Kniveh tidak memiliki alasan untuk tidak memercayai Jensen dan memberikan hormat militer pada Jensen. Jensen juga memberi hormat kepada Kniveh, tapi ia tidak pergi. Dia melihat kerumunan dan berkata dengan samar, Awalnya, aku tidak tertarik dengan pertarungan, tapi karena Aku sudah melakukan pemanasan, ayo bertarung lagi. Lawan berikutnya, kuharap adalah tetitan. Mata enam wilayah militer besar semuanya tertuju pada Aidan. Bagaimanapun, Aidan juga seorang calon Raja Prajurit dan kekuatannya seharusnya berada di bawah Kniveh. Apakah Aidan berani bertarung? Apa kamu mengerti aturan? Kamu terlambat dan tidak lagi memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi Raja Prajurit. Orang tua berwajah hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan memaki. Jensen meliriknya dan berkata sambil tersenyum, Aku tidak mengatakan ingin bersaing untuk mendapatkan Raja Prajurit. Aku hanya bertarung dengan Aidan. Berani atau tidak? Bahkan, saat ini, sudah jelas bagi semua orang apakah Jensen memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi Raja Prajurit. Hanya saja Jensen terlambat dan didiskualifikasi. Pria tua berwajah hitam itu tiba-tiba terdiam. Aidan menatap dingin Jensen, merasa sangat kesal. Jensen tidak memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan Raja Prajurit, tapi ia sudah menjadi calon Raja Prajurit. Bagaimana jika ia kalah dari Jensen? Ini bukankah berarti dia sebagai calon Raja Prajurit sangat patut diragukan. Jensen sialan, sudah kehilangan kualifikasinya, bahkan juga menyeret dirinya masuk ke dalam air. Aidan, kamu adalah perwakilan dari Komando Daerah Militer Barat Laut, apa jangan-jangan kamu tidak berani? Melihat Aidan tidak berbicara, Jensen tersenyum tipis di wajahnya. Aidan masih ragu-ragu, sementara Naga Hijau, yang berada di sebelahnya, mengingatkannya, apa yang kamu takutkan? Dia bertempur dua kali berturut-turut sebelumnya dan membuang banyak kekuatan. Kamu pasti bisa menang. Lagi. Pula, jarak antara kamu dan Knifee tidak terlalu besar. Apalagi Jensen menggunakan waktu yang lama untuk mengalahkan Knifee, yang menunjukkan bahwa jarak antara dia dan Knifee juga tidak terlalu besar. Aidan segera meningkatkan kepercayaan dirinya dan berjalan keluar. Dokter, aku akan bertarung denganmu. Suaranya cerah dan jelas, tetapi matanya memiliki lebih banyak niat membunuh. Di panggung seperti itu sangat cocok untuknya menghancurkan Jensen. Meskipun Jensen memiliki kekuatan peringkat surgawi menengah, tapi dia juga tidak mudah dikalahkan. Tidak ada yang tahu bahwa kesembuhannya yang cepat dari luka serius Aidan justru karena dia telah disuntik dengan ramuan Gen. Begini saja, sebagai seorang pria, kita tidak akan memainkan trik lagi. Mari kita bermain keras. Asalkan kamu tidak terkalahkan dalam sepuluh pukulan, aku akan mengaku kalah. Aidan berteriak lagi. Sepuluh pukulan? Apakah itu mungkin? Ini mungkin bukan hal yang mustahil. Tidakkah kamu melihat manusia besi yang bertanding dengan beruang kutub dikalahkan oleh Aidan? Mengenai kekuatan Ki, Aidan jelas tidak lemah. Aku mendengar bahwa keluarganya adalah keluarga seni bela diri kuno. Kurasa keluarga itu memiliki beberapa ketampilan seni bela diri kuno. Orang-orang membicarakannya. Elena dan yang lainnya sedikit khawatir. Sebelumnya, manusia besi bertarung melawan Aidan. Manusia besi ditendang dan kakinya patah, jadi mereka khawatir jika Jensen bukanlah tandingannya. Apalagi Aidan sangat lecik. Ia mengatakan bahwa ia akan mengakui kekalahan dalam sepuluh pukulan, tapi ia memaksa Jensen untuk bertarung keras. Semua orang tahu jika Jensen sangat kuat karena kelincahannya. Boleh. Saat ini, Jensen menyetujuinya. Dia merasakan niat membunuh di mata Aidan. Mengenai pemulihan jangka pendek Aidan, sebenarnya Jensen memiliki dugaan mungkin karena ramuan Gen. Hei hei, semua orang telah mendengarnya. Sepuluh pukulan untuk pertarungan keras? Pria tua berwajah hitam juga berbicara saat ini, takut jika Jensen tidak dapat dipercaya. Jensen, kamu terus mempermalukanku. Hari ini adalah giliranku untuk mengalahkan MU. Aidan sangat senang melihat Jensen setuju. Ia sebenarnya sangat akrab dengan Jensen. Jensen adalah orang yang bisa mengalahkan monster ramuan Gen dengan mengandalkan. Beberapa jarum perak untuk mematahkan titik. Aku pun turnya. Saat berada di lembah serangga, dia telah menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri, tetapi berbeda dengan pertarungan militer. Itu adalah pertempuran darah. Seorang pria, dan dia tidak bisa menggunakan jarum perak? Tanpa jarum perak, Jensen bukanlah tandingan monster ramuan Gen. Aidan, memang memiliki kekuatan yang cukup baik, tetapi dia hanya bisa dikatakan rata-rata di antara kandidat Raja Prajurit. Namun, keluarganya memiliki sedikit uang, sehingga memberinya sesuatu untuk dimakan, dan menjadikan kekuatannya jauh lebih kuat dibandingkan dulu. Pria tua berwajah hitam itu menatap Aidan dan berkata kepada bos di sampingnya. Keluarga elit, tiga generasi keluarga prajurit, memang sedikit banyak memiliki kuasa. Semua orang mengangguk. Ketika Aidan melewati lapangan, dia tiba-tiba meraih pedang dan menariknya dengan kedua tangannya. Seluruh pedang itu dipelintir menjadi seperti kue kepang. Hal ini bertujuan untuk mengejutkan Jensen dan membuat Jensen menjadi bingung. Hanya saja efek dari perbuatannya membuat enam wilayah militer berteriak. Perlu diketahui bahwa pedang ini terbuat dari paduan metal dan logam. Mereka lebih tangguh dari baja dan lebih tangguh. Dengan mengandalkan tenaga manusia untuk memutar dan menekuknya. Ini sepenuhnya menunjukkan kekuatan Aidan yang sangat luar biasa. Orang ini, calon raja prajurit yang disebut manusia besi, yang fisiknya paling kuat di antara semua orang, juga ketakutan saat ini. Jensen, aku sudah mendapatkan kemampuan bela diri dari keluargaku. Aku memiliki kekuatan kiang kuat. Tunggu saja, kamu akan mempermalukan dirimu sendiri. Aidan melemparkan pedang di tangannya dan dengan cepat menggertak Jensen, melesatkan pukulan. Beruk? Ubin lantai lapangan yang keras benar-benar dihentak olehnya, kekuatan tubuhnya bagaikan seekor gajah. Ziao, apakah ini masih manusia? Apa kamu tidak dengar? Seni bela diri keluarga macam apa yang dia pelajari? Orang-orang terkejut. Faktanya, Aidan takut orang lain akan mencurigainya, jadi dia menemukan alasan untuk berbicara tentang kekuatan energi ki. Mata Jensen memiliki cahaya dingin, ia merasakan aroma yang tidak asing. Dia bahkan semakin yakin bahwa Aidan telah menyuntikkan ramuan gen. Dia mengerahkan profoon kinya, mengulurkan telapak tangan, dan memilih untuk menahan pukulan Aidan. Beruk? Pukulan Aidan seperti kekuatan rel berkecepatan tinggi. Ia mengenai telapak tangan Jensen. Ubin lantai di bawah kaki mereka hancur dan terbang setinggi lebih dari 2 meter. Penonton terdiam. Kekuatan seperti itu tidak ada di dunia. Tapi saat menatap Jensen, mereka mendapati Jensen tidak bergerak, mempertahankan postur satu tangan. Aman dan tidak terluka? Apa, kamu? Pupil Aidan juga terbuka lebar. Tulang dan ototnya sekarang dikompresi, dengan beratnya seribu kati, malah tidak bisa mematahkan tangan Jensen. Maaf, aku melihat pengemis beberapa hari yang lalu dan membelikannya roti kukus. Untuk membalasku, dia memberitahuku beberapa rahasia seni bela diri dan membiarkan aku memilih, jadi aku juga mempelajari teknik warisan dari pengemis itu. Jensen menatap Aidan sambil tersenyum tipis. Dia merasakan bahwa kekuatan Aidan berada di tingkat surgawi menengah ke atas, dan itu adalah kekuatan fisik murni. Bagaikan seekor dinosaurus. Tapi dibandingkan profonki Jensen, itu masih lemah. Jensen, jangan terlalu bangga. Sebelumnya aku hanya menggunakan 50% dari kekuatanku. Aidan menjadi marah karena malu dan meninju. Beruk! Kedua telapak tangan Jensen saling berhadapan, dan tubuhnya masih belum mundur selangkahpun. Dia tersenyum dan berkata, pukulan kedua. Itu tidak mungkin. Aidan merasa terpukul. Justru karena tidak bisa mengalahkan Jensen berulang kali, ia menyuntikkan ramuan Gen. La ingin menghapus penghinaan sebelumnya, tapi Jensen masih menahannya. Aku tidak percaya. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura seperti binatang buas, dengan gila-gilaan menyerang Jensen. Beruk! 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 Namun, bukannya bergerak, Jensen berkali-kali membalas dan membuat Aidan mundur. Apalagi, setelah setiap pukulan, Jensen juga menghitung untuk Aidan. Pukulan ketiga, pukulan keempat, pukulan kelima. Suara-suara ini memberi Aidan tekanan besar. Lagi pula, Jensen selalu dalam kondisi bertahan, sementara Aidan dalam kondisi menyerang. Melihat itu naga hijau dan lelaki tua berwajah hitam ekspresi wajah mereka agak tidak biasa. Mereka tidak menyangka Jensen begitu kuat. Sangat ironis. Mereka mencari alasan untuk memberhentikan kualifikasi Jensen, tapi kekuatan Jensen sudah membuat enam wilayah militer utama terpana. Elena dan pasukan macan hitam juga tampak tercengang. Kaki Aidan bisa menendang beruang kutub, tapi Jensen seperti lonceng perunggu. Tidak peduli seberapa keras. Dia berjuang, dia tidak bisa mengalahkannya. Teknik keterampilan kimacam apa yang kamu pelajari? Aidan seakan segera meledak karena kemarahannya, menyerang sekuat tenaga. Pukulan ketujuh, pukulan kedelapan, pukulan kesembilan. Bagaimanapun caranya menyerang, Jensen tidak bergeming seperti Tai Chi. Di akhir pertarungan, Aidan terengah-engah seperti lembu, wajahnya memerah, dan bahkan bibirnya hampir pecah. Baiklah, sudah sepuluh pukulan berlalu. Aidan, kamu terlalu mengecewakan. Apa kamu yang seperti ini pantas menjadi raja prajurit? Saat ini, samar-samar Jensen menyela Aidan. Suara ini seperti mimpi buruk, menyebabkan Aidan berdiri tercengang di tempat. Kamu tahu, ia memang sengaja menggunakan trik ini untuk menjebak Jensen bertarung dengannya. Lantas mengapa jika terjebak? Mengapa dengan sepuluh pukulan? Untuk pertama kalinya, dia meragukan kekuatan ramuan Gen. Menghadapi seni bela diri kuno, sepertinya tidak berguna. Mengerikan. Orang-orang dari wilayah militer utama juga sangat terkejut. Dapat dikatakan bahwa pertarungan ini telah membangkitkan rasa kehormatan dan kebanggaan untuk wilayah militer Huasia Utara. Mantan calon raja prajurit pertama adalah pahlawan nasional. Mereka bisa membayangkan, Jensen yang sedang pasif bertahan, setelah ini pasti akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Benar saja, Jensen menatap Aidan dingin. Ini giliranku. Ditatap oleh mata Jensen, Aidan merasa seperti diincar oleh dewa kematian dan entah kenapa bergidik. Aku, aku itu. Aidan segera berteriak cemas, ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan Jensen bergerak. Dia benar-benar takut. Namun, Jensen tidak menunggunya selesai berbicara. Dia dengan cepat mendekati Aidan dan tiba di belakang Aidan. Dia meninju dengan keras. Trak! Jensen melesat dengan cepat, gerakan siap bagaikan air yang mengalir dan Aidan tidak bisa bereaksi sama sekali. Lalu, punggungnya kesakitan parah, seperti ada yang patah. Pukulan Jensen mengenai tulang belakang Aidan dan mematahkan sarap tulang belakangnya. Aidan memuntahkan seteguk darah dan jatuh sejajar dengan tanah dan berhenti bergerak. Dilihat dengan saksama, dia hanya membuang nafas, tidak menghirupnya sama sekali, bagaikan banteng liar di ambang kematian. Sebenarnya, dia ingin bergerak, tapi tidak sanggup. Tubuhnya benar-benar di luar kendali. Aku lumpuh. Kalimat seperti itu terbit di benaknya dan ia benar-benar tidak sadarkan diri. Kamu berani melukainya? Pria tua berwajah hitam tiba-tiba berdiri dan menunjuk apa yang ingin dikatakan Jensen. Hanzo, orangmu ini hanya pingsan. Apa yang kamu ributkan? Alexander juga berdiri dan menyela. Sebagai seorang prajurit, itu normal untuk terluka. Selain itu, tidak dapat dihindari bahwa kamu tidak dapat mengendalikan kekuatanmu dalam pertandingan. Pokoknya, ada baiknya tidak ada yang mati. Orang tua berwajah hitam itu menggertakan gigi dan duduk kembali. Meskipun ini hanya pertarungan, dia tahu bahwa komando daerah militer Barat Laut telah kehilangan harga diri. Bagaimanapun, Aidan adalah seorang calon raja prajurit, tetapi dia dikalahkan oleh pukulan dari orang yang tidak memenuhi syarat. Jadi siapa calon raja prajurit sebenarnya? Apalagi ia yang berinisiatif untuk memberhentikan Jensen. Orang lain juga akan berpikir bahwa mereka takut kuota komando daerah militer Barat Laut akan dirampas, sehingga mereka membuat strategi diam-diam. Saat ini, Jensen sedang melihat ke arah Aidan. Pukulan sebelumnya mematahkan saraf tulang belakang Aidan dan mengenai beberapa titik akupuntur. Bahkan jika Aidan menggunakan ramuan gen, dia tetap akan menjadi cacat. Lagipula, tidak peduli seberapa besar kekuatan yang kamu miliki, kamu harus dikendalikan oleh sarafmu. Tentu saja, ini hanya dugaan Jensen. Situasi spesifik hanya akan diketahui nanti. Calon pertama raja prajurit memang hebat. Bagaimana kalau aku, naga hijau, bertarung denganmu? Saat ini, naga hijau berjalan keluar, ingin membalaskan dendam Aidan. Kamu salah orang. Sekarang aku bukanlah calon raja prajurit yang pertama. Dan karena aku terlambat, aku didisualifikasi dari kompetisi, cari orang lain saja. Jensen melirik naga hijau dan menjawab samar. Naga hijau tercengang. Ia berpikir jika Jensen akan menyetujuinya, namun ia menolaknya. Ingin berlari setelah menginjak wajah komando daerah militer barat laut mereka? Itu tidak mungkin. Dokter, kekalahan Aidan hanyalah kebetulan. Jika kamu memiliki kemampuan, maka berenam tarunglah denganku, aku memiliki nilai terbaik sejauh ini. Aku layak untukmu, calon asli raja prajurit. Naga hijau mengucapkan kata, asli. Dengan sangat berat, artinya Jensen hanya kuat di masa lalu. Lalu dia berkata mengejek, Apa kamu takut tidak bisa mengalahkanku, jadi kamu tidak berani setuju? Pertama, aku sudah bertarung di tiga pertandingan. Apa kamu tidak malu datang dan melawanku lagi? Jensen menatap naga hijau dan menggelengkan kepalanya. Kedua, kemenangan atau kekalahan adalah hal yang biasa bagi prajurit. Aku tidak punya waktu untuk bertarung dengan orang-orang yang membosankan. Yang pertama adalah untuk memperjuangkan kehormatan wilayah militer Huasia Utara, yang kedua adalah untuk mengagumi Knifei, dan yang ketiga adalah untuk menghancurkan Aidan. Adapun naga hijau? Naga hijau sama sekali tidak bisa masuk ke dalam penglihatan Jensen. Melawannya hanya membuang waktu. Kamu menyebutku orang yang membosankan? Kamu menganggap raja prajurit sebagai kompetisi apa? Kamu menghina prestisi militer? Naga hijau menjadi marah. Jensen benar-benar tidak habis pikir mengapa naga hijau ingin bertarung dengan dirinya. Dia tertawa dan berkata, aku telah dicopot dari kualifikasi. Kenapa aku harus bertarung? Kamu ingin melawanku, tapi kamu ingin membuktikan bahwa kamu lebih baik. Baiklah, kamu adalah calon raja prajurit, dan aku seorang prajurit kecil. Apa ini sudah cukup? Kata-kata itu terlontar, dan dia berpaling dengan bebas. Wajah naga hijau langsung menjadi gelap dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, kamu takut padaku dan tidak berani melawanku. Tidak ada seorang pun di wilayah militer Huasia Utara yang berani melawanku. Mereka pengecut. Namun, kalimat ini tidak membawa banyak dampak. Tak seorang pun di wilayah militer utama menertawakan wilayah militer Huasia Utara. Mereka tidak buta. Jensen telah mengalahkan tiga orang dengan cara luar biasa sebelumnya, dan dua di antaranya bahkan merupakan calon raja prajurit. Ini sudah membuktikan segalanya. Kompetisi calon raja prajurit sudah berakhir. Kompetisi akan berlanjut pada sore hari. Setelah Jensen pergi, seorang pembawa acara berteriak. Bubar. Dengan teriakan bermartabat, para prajurit wilayah militer berbaris dan pergi dengan rapi. Setelah pembubaran, terdengar suara diskusi dari segala penjuru. Aku tidak menyangka bahwa dokter dari wilayah militer Huasia Utara begitu kuat. Dia telah mengalahkan dua calon raja prajurit berturut-turut. Jika dia tidak terlambat, dia pasti akan menjadi raja prajurit. Heh, bukannya dia juga tidak berani melawan naga hijau yang terkuat. Kurasa kandidat raja prajurit pertama hanyalah bualan saja. Sombong sekali kamu, jika kamu melawannya, dia akan menghancurkanmu hanya dengan satu jari. Orang-orang di wilayah militer saling berdebat, tapi meski tidak terima, mereka tahu jika Jensen memiliki kekuatan layaknya seorang raja prajurit. Adapun tidak bisa mengalahkan naga hijau, ini bukan apa-apa, karena bagaimanapun dia sudah menjadi raja prajurit, tapi raja yang tidak dimahkotai. Jensen, pertempuran ini adalah pertempuran yang bagus. Itu adalah wajah wilayah militer Hwasia Utara kita. Kembali ke asrama, macan hitam dan yang lainnya sangat senang dan terus berbincang di sekitar Jensen. Tuan, aku mencintaimu sampai mati. Kamu sangat tampan tadi. Amanda Carson bahkan lebih membesar-besarkan. Ia menarik Jensen dan hampir saja ingin mencium wajah Jensen. Meskipun tidak ada seorangpun di wilayah militer Hwasia Utara yang menjadi calon raja prajurit kali ini, tidak ada yang berani meremehkan wilayah militer Hwasia Utara. Kamu membuktikannya untuk kami? Mata Teng, pria setinggi 2 meter dengan kemauan baja, juga menjadi basah. Jensen melihat kerumunan dan tidak bisa menahan senyum. Cukup tidak diremehkan saja, mengenai raja prajurit atau semacamnya, semua orang mengerti. Ya, semua mengerti. Macan hitam dan yang lainnya semua bergema dengan gembira. Suasana hati Elena sangat rumit saat menyaksikan Jensen dikelilingi oleh rekan-rekannya. Pada suatu waktu, ia mengagumi dokter yang merupakan calon pertama raja prajurit itu, dan kemudian ia mengetahui bahwa itu adalah mantan suaminya Jensen. Saat itu, sulit baginya untuk menerimanya. Lagi pula, terlalu sulit untuk Mendapatkan calon raja prajurit pertama. Bagaimana bisa itu menantu keluarganya? Tapi kali ini, dia tahu apa alasannya. Tiga sesi tanding sebelumnya sangat menarik sehingga seluruh wilayah militer Hwasia Utara merasakan kehormatan. Bahkan hati Elena seolah mengikuti Jensen pada saat itu. Ini adalah pahlawan. Sulit baginya membayangkan bahwa pecundang di hatinya yang dulu dinafkahi olehnya kini telah menjadi idola di hati banyak orang. Bahkan banyak wanita muda cantik yang menjadikannya idola di hati mereka. Saat ia memikirkannya, tiba-tiba ia menyadari tatapan Jensen. Dia tersenyum canggung dan berkata, Jensen, selamat! Aku tidak menjadi raja prajurit. Selamat untuk apa? Jensen menjawab dengan santai, kemudian berjalan ke arah Elena dan mengerutkan keningnya, Tanganmu terluka, aku akan mengobatinya. Tidak perlu, ada petugas medis di sini. Wajah Elena diam-diam memerah. Entah kenapa, ia sedikit gugup. Ini bukan sanatorium, juga bukan rumah sakit militer. Kemampuan pengobatan hanya dapat menangani luka kecil. Biar aku saja yang melakukannya. Jensen ragu, menggandeng tangan Elena, dan berjalan menuju. Tempat tidur. Macan hitam dan yang lainnya diam-diam tersenyum dan meninggalkan asrama tanpa menyela. Aku juga ingin melihat bagaimana cara mengobatinya. Amanda Carson tidak tahu apakah dia cemburu atau sengaja. Dia sebenarnya ingin tinggal, tapi dia diseret paksa oleh macan hitam. Di samping tempat tidur, Elena duduk di sana, menggigit bibirnya tanpa bicara. Faktanya, setelah perceraiannya dengan Jensen, hubungannya sangat aneh. Jika dikatakan bersama kembali. Tidak ada kekompakan, jika dikatakan berpisah, tapi ada rasa keterkaitan di antara keduanya. Jensen juga tidak berbicara. Pertama, dia mengelus lengan Elena untuk melihat apakah ada tanda-tanda patah tulang. Kemudian, dia mengeluarkan salep diok hitam yang dia bawa dan mengoleskannya. Dia menemukan bahwa kulit lengan Elena menjadi cukup kasar. Memikirkan gadis ini bekerja keras untuk pelatihan, hatinya terasa sedikit masam. Faktanya, Elena adalah gadis pekerja keras. Untuk melawan keluarga Miller, dia berusaha keras untuk menjadi calon raja prajurit, Hanya saja pada akhirnya tidak ada gunanya. Dengan bantuan ingatan leluhurnya, dia memiliki kelebihan. Bagaimana Elena bisa dibandingkan dengannya? Jika kamu tidak bisa bertarung, biarkan saja. Tidak baik dilakukan secara paksa. Jensen berbicara dan berpesan. Aku tahu, tapi hanya aku yang tersisa di wilayah militer Huasia Utara. Kemenangan atau kekalahan pribadiku adalah masalah kecil, tetapi kolektif adalah masalah besar. Aku tidak bisa membiarkan wilayah militer Huasia Utara. Dipermalukan? Elena menjawab dengan keras kepala. Kamu ini, berkali-kali kamu melakukan sesuatu demi orang lain. Dulu, keluarga Miller. Sekarang, wilayah militer. Kamu tidak pernah memikirkan dirimu sendiri. Jensen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana jika tanganmu hancur karena pertempuran emosi sesaat? Kariermu akan berakhir. Elena menggigit bibirnya dan menganggup. Aku tahu, tapi aku tidak menyesal. Setiap orang punya pilihan dan keputusan masing-masing. Jensen tidak memenuhi syarat untuk terlalu ikut campur. Baiklah. Setelah Jensen selesai membalut luka, ia menasihati. Selama periode waktu ini, usahakan untuk tidak mengerahkan tenaga apapun pada lenganmu. Kamu akan pulih dalam waktu. Sekitar setengah bulan. Elena menganggup dan mendongak menatap Jensen, ingin mengatakan sesuatu, namun akhirnya tidak bisa mengatakan apapun. Sudah, kan? Saat ini, macan hitam dan yang lainnya masuk lagi, diikuti oleh dua orang. Salah satunya adalah Nive, yang bertanding sebelumnya, dan satunya lagi sangat tinggi, terlihat agak mirip tokoh terkenal. Ice Blade, ini Jensen, nama kodenya dokter. Macan hitam berinisiatif untuk memperkenalkan. Halo dokter. Pria yang dipanggil Ice Blade itu tersenyum dan mengulurkan tangannya. Zia'o. Halo. Jensen juga mengulurkan tangannya dan menjabatnya. Kemudian, dia menyadari bahwa Ice Blade ini memiliki energi Ki, dan itu sangat-sangat kuat. Tampaknya itu adalah kekuatannya antara tingkat menengah dan tinggi dari tingkat surgawi. Yang terpenting, energi Ki ini benar-benar membawa Ki S. Dokter, Ice Blade adalah Raja Prajurit wilayah militer Huasia Utara. Dia juga ahli dalam menggunakan pedang. Aku sering bertarung dengannya. Nive di sampingnya juga berbicara, dan hubungannya dengan Ice Blade tampaknya sangat baik. Wajah Jensen sedikit berubah. Raja Prajurit? Tidak heran tenaganya begitu kuat? Nive, semakin sering kamu berlatih, semakin banyak tahu akan dunia. Pedang itu bahkan tidak bisa mengalahkan tongkatnya. Ice Blade mengejek Nive. Orang ini bukan sembarang orang, tidak bisa diukur dengan akal sehat. Nive tidak merasa terhina dan bertanya, Dokter, kamu mengatakan bahwa aku memiliki tumor di otakku. Apa ini membahayakan? Tidak membahayakan. Lagi pula, itu bukan tumor ganas. Hanya melakukan operasi. Tentu saja, jika kamu tidak percaya rumah sakit, aku bisa menghilangkannya untukmu. Jensen tertawa. Aku tidak berani merepotkanmu. Nive menggelengkan kepalanya. Aku hanya ingin memastikan. Lagi pula, mataku benar-benar buruk, dan itu selalu mempengaruhi kekuatanku. Nive, kenapa aku belum mendengarmu membicarakan ini? Bukankah kamu menjalani pemeriksaan fisik setiap tahun? Kenapa kamu tidak mengetahuinya? Lagi pula, operasi otak bisa besar atau kecil, jadi lebih baik tidak melakukan apa-apa. Meski kemampuan Jensen bagus, ia masih percaya jika rumah sakit besar lebih baik untuk urusan medis. Hanya saja pemeriksaan fisiknya tidak keluar, jadi aku datang untuk bertanya pada dokter. Nive menjawab, tapi dokter telah memastikannya. Aku akan pergi dan melihatnya dalam beberapa hari ini. Sebenarnya, bukan tidak bisa mendapatkan dengan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik sebagian besar hanya garis besar. Kamu harus melakukan siti otak khusus untuk tahu. Jensen menjelaskan. Ice Blade menatap Jensen aneh. Dokter, meskipun nama kode kamu adalah dokter, apakah mungkin kamu benar-benar seorang dokter dengan keterampilan medis yang sangat tinggi? Jensen tahu, ia tidak percaya. Dia mengangguk dan berkata, aku membuka aulah singlin di ibu kota. Ini, aku belum banyak berhubungan dengan ini, aku tidak begitu paham. Ice Blade menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan bertanya, kalau begitu lihatlah ada apa dengan tubuhku. Macan hitam tahu bahwa Ice Blade tidak begitu memercayai Jensen, jadi ia langsung menegur, Ice Blade, kamu pikir Jensen adalah pemindai, jangan main-main. Anehnya, Ice Blade sedikit takut saat menghadapi macan hitam. Ia hanya mendelik galak namun tidak mengatakan apapun. Jensen tiba-tiba merasa sedikit aneh. Lagi pula, identitas mereka tidak setara. Bukankah seharusnya Ice Blade menegur macan hitam? Elena menarik Jensen ke samping dan berbisik, mereka adalah sepasang kekasih. Barulah Jensen bereaksi dan menatap Ice Blade. Paman? Setelah mengatakan itu, dia segera mengubah kata-katanya, harusnya disebut pacar macan hitam. Ia tampak salah tingkah. Jika dia tidak menceraikan Elena, dia akan memanggilnya Paman. Bagaimanapun. Macan hitam adalah bibi Elena. Tapi sekarang mereka bercerai, sehingga memberikan orang perasaan yang sangat candung. Hei hei, tidak masalah memanggilku Paman. Ice Blade tersenyum tidak peduli. Bisakah kamu tahu ada apa dengan tubuhku? Kamu memiliki cacat menusuk jantung di punggungmu, yang sejajar dengan jantung. Mau tidak mau Jensen melihat dan menjelaskan sambil tersenyum. Hah? Apakah ada hal seperti itu? Jensen, jangan bicara omong kosong. Macan hitam langsung berseru, sepertinya terkejut. Jensen berkata sambil tersenyum tipis, Ketua, bagaimana kamu tahu bahwa tidak ada benda seperti itu? Mungkinkah kamu pernah melihatnya? Wajah macan hitam langsung memerah. Dia dan Ice Blade adalah sepasang kekasih. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apakah ada cacat yang menusuk jantung di punggung Ice Blade? Ini, memang, Ice Blade tiba-tiba mengangguk. Itu hanya tahil alat, bukan penyakit? Itu sebenarnya bukan penyakit? Melihat penampilan Ice Blade yang acuh tak acuh, Jensen mengingatkan, Kenapa kamu tidak membiarkan Kapten mencoba menusuk cacatmu itu? Terima kasih telah menonton!